Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Jumpa lagi dengan saya Fajar Di channel saya Fajar Soekantono Kembali lagi saya melanjutkan video unboxing yang kemarin Tentang keyboard Lenovo Ini dia Nah sekarang waktunya untuk memasang pada laptopnya Jadi ini dia laptopnya Ini kebetulan laptop adipar Minta dibetulin Karena keyboardnya sudah Tidak berfungsi pada powernya Jadi harus Dari sini nih kalau mau nyalakan agak susah Makanya harus diganti Kita siapkan dulu alat dan bahannya Ada obeng Ini dengan ujung kecil ya Obeng yang kecil khusus buat Buka laptop Kemudian Solder Nanti ada yang kita harus panaskan ya Kemudian ada lem tembak Ya dan ini isinya Oke tapi disini sudah Sudah ada ya yang kemarin Kayaknya ini segini saja masih cukup Baik kita Langsung bongkar saja Ini karena keyboardnya ada di dalam ya Jadi ini kita harus bongkar semua Dan mungkin ada satu lagi Pinset Tapi saya lagi gak ada ini Jadi kita pakai tangan aja langsung Dan yuk sekitar bersama kita buka Dari bawah ya Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman Ngomong-ngomong apa kabarnya nih Semoga sehat selalu Dan tetap semangat ya Dijauhkan dari virus corona Dan segala macam merah bahaya Amin Oke kita mulai buka Kita buka semua murnya Ini baterainya Tidak bisa dilepas Manual ya Ini harus dari dalam Oke Ini obengnya tidak ada magnetnya Jadi Agak Repot ya Kalau untuk menarik Menarik murnya Kita buka dulu semua Kalau tidak salah Ini di bawah Ini ada Ada mur Tapi ini Nanti kita lihat aja Ini sudah dibuka Murnya Kemudian Kita letakkan dulu Pada wadah Ini dia Oke Sekarang kita Buka Jangan lupa Kalau ada Apa nama Memori ya Disini ya Kita Lepaskan dulu Oke Kita lepas Ini kalau ada Yang kartu Apa namanya Kartu SIM ya Bisa pakai itu Kalau tidak ada Pakai kukus aja Nah Seperti ini Kita balik Dan Ini dia Nah Yang ini Sedirunya Kita Lepas Ya Nah Ini dia Yang ada Murnya disini Pemirsa Tapi ini Ternyata Sudah dilepas Mungkin ini Laptopnya dulu Sudah pernah Dilepas Jadi 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 Benar Jadi Jadi Benar Pada waktu Begini Ini bisa kita Cabut saja Karena ini Pemasangannya Dia sistem Bukan kabel ya Tapi tinggal Colok Jadi disini Ada mur Cuman ini Sudah dibuka Ya Ini dia Jadi Kita langsung Copot Berarti ini dulu Pernah dibuka Tapi Murnya Tidak dipasang lagi Sama yang Bongkar Dulu Katanya Rusak LCD Sekarang Keyboard Nah Ini sudah Saya buka Oke Sekarang Kita Bongkar Bagian Sini Kita Lepas Dari Baterainya Dulu Ini Baterai Kita Copot Baterainya Kita Buka Baterainya Ini ada Magnetnya Ternyata Oke Kita Lepas Baterainya Tinggal Dorong Kebelakang Tadi Kemudian Kita Lepas Ini Hardish Tinggal Kita Cabut Nah Seperti itu Pemirsa Tinggal Cabut Saja Berikutnya Kita Lepas Ini Wifi Ya Oh Murutnya Dulu Ini Kita Kita Bisa Lepas Kabel Ini Nanti Pasang Disini Untuk Hitam Disini Hitam Yang Sebelah Kiri Putih Oke Bisa Kita Copot Kita Cabut Lepas Lepas semurnya yang motherboard yang pendeknya jangan kebalik ini kita lepas dulu ini dulu ya ini eh apa namanya layar oke buka ini ini kita klik ke atas kita lepas ya ini juga ini keyboard ya sudah lepas sudah lepas ini speaker kita lepas ini tabelnya ya ini speakernya ini agak susah nah ini speaker lalu yang ini keyboard yang cepet-cepet dulu Oh ini Wifi nya yang tadi oke ini sudah cepat juga ini juga disini saya dari sini saja ingat untuk mur motherboard murnya pendek-pendek oke itu bisa kita lepaskan masih ada yang belum ini wah ini di tengah oke sudah copot oh ini ada satu lagi ini apa ya kita lihat ini sepertinya itu apa mouse ya oke ini motherboard sudah kita copot ya kita simpan baik-baik lalu sekarang kita lepas keyboardnya topan ini ya ini ini ya selanjutnya bagian ini ya untuk melepas keyboard ini kita solder ya kita lumerkan jadi biar bisa keangkat oke ini dia prosesnya saya panaskan solder ya sudah siap ini dia berikut juga dengan lem tembaknya kita colokkan dulu ya pemeriksa ini ada lagi yang harus kita copot bagian sini ya ini kita lepas monitornya karena ini jepit ke sini ada dua mur oke pemeriksaan selanjutnya kita buka dulu ini laptopnya apa kita lepas monitornya ini monitornya ya nah ini sudah copot ini sudah copot ya ini monitornya sudah copot kita simpan kita simpan nah sekarang kita tinggal keyboardnya ya ini dia ini sudah panas kita panaskan di bagian sini ya ini 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 ada satu dua tiga empat ya semua bereret ya itu banyak pemirsa pemirsa pada waktu membersihkan ada bantuan alat lagi pisau ya caranya ini jadi hitam-hitamnya ini harus dibersihkan ya jangan ditinggalkan sedikitpun ya karena yang ditinggalkan sedikitpun karena susah bukanya nanti ke atas jadi harus rata bersihnya seperti ini sore men trabaji sehingga di ter Oke, saya pakai ini buat pelak-pelak. Oke, kita... Kita coba buka pemeriksaan. Oke, satu, dua, tiga. Ya, ini dia pemeriksaan. Nah, sudah kita buka penutupnya. Sekarang keyboardnya kita ganti. Oke, pemirsa setelah ini. Sekarang kita panaskan lagi bagian sini ya. Banyak sekali pemirsa. Cukup melelahkan. Ya. Kita lelehkan juga ya. Supaya keyboardnya terlepas. Ya. 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 Oke, teman-teman. Jadi, ini kita lelehkan semua ya. Ini seperti ini. Kita buang pengganjalnya. Sudah itu semuanya. Nanti kita lepas. Oke, saya skip dulu. Oke, pemirsa. Ini sudah di solder-solder untuk melelehkan pengaitnya ya. Sekarang kita buka. Wah, masih ada satu lagi pemirsa disini. Nah. Sudah copot pemirsa. Nah. Sudah copot pemirsa. Ini dia. Ini dia. Ahai. Sekarang waktunya kita pasang yang baru. Oke. Jadi posisi seperti ini. Kita bersih-bersihkan dulu ya. Ya. Ini kita bersihkan dulu debu-debunya. Pake kuas. Ya, pemirsa. Sekarang kita pasang keyboard yang baru. Ini dia. Kita pasang ya seperti ini. Tadi ini posisinya begini. Sekarang kita pasang seperti semula. Ya. Ini dia cocok. Nah. Oke pemirsa. Sekarang kita kait-kaitkan lagi ya. dengan plastik bodinya yang tadi ya. Banyak tidak lepas. Caranya dengan lem tembak. Ya. Ya. Ini dia. Jadi kita akan lem. Bagian-bagian pengunci-penguncinya tadi. Ya. Ya. Usahakan lemnya dikit-dikit saja. Jadi jangan sampai bleber-bleberan. Oke. Kelihatan ya pemirsa. Oke. Kelihatan ya pemirsa. Ini saya pakai plastik bubble wrap ya. Jadi dia agak bisa ke bawah ya. Ini keyboardnya. Jadi tidak mengangkat ke atas. Kalau perlu. Di bawah sini diganjel. Jadi biar ininya memang bisa nyeplak banget ya. Saya ganjel pakai ini. Nah. Biar ininya masuk banget. Tidak mungkin mungkin. Di bawah sini. Nah. Ini kayak dari sini. convince. selamat menikmati 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 jadi ini tidak perlu dimurnya nanti dimurnya dari casingnya nanti begini nah ini juga oke kita pasang ya oke pembersah sudah semuanya dimur dan kita pasang CD-ROM nya kembali ini DVD-ROM oke pembersah sudah selesai sekarang coba kita tes berfungsi kita salakan tombol spore nya karena baterai nya sudah robet kita pasang oke pembersah kita coba nyalakan nah ini dia 123 setekor ya nah iya sudah menyala ini garis 2 di layar ini sudah dari sananya ya sebelum ini saya ganti keyboardnya jadi memang layarnya sudah rusak ya ada 2 garis mengganggu nih jadi mungkin ke depannya nanti akan ganti layar ya tapi re ini masih bisa dipakai jadi ya nggak papalah ada garis 2 oke oke untuk power sudah bisa ya jadi ini keyboard yang lama ya kita bumi hanguskan sudah tidak terpakai lagi jadi simpan juga menemenuhin tempat kita buang saja nanti kita hancurkan tapi ya biar nggak disalah gunakan oleh orang lain ya masih belum ada pergerakan mungkin lagi loading ya nah sudah terbuka pemirsa ya ini dia coba kita ke microsoft word untuk mengetes keyboardnya apakah berfungsi semua kita ke word kita buat ngetik word ya ini bisa ini agak lemot laptopnya mungkin harus diinstal ulang ini sepertinya hai 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 oke ini dia microsoft wordnya masih belum terbuka semua ya masih loading saya perbesar dulu presentasenya ya ini dia kita ketik A bisa pakai huruf besar ya ulangi hai 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 oh ini ada bekas lem leman hai 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 oke kita mulai kita lalu besar lalu besar nyala ya ini dia bangsa lampunya berfungsi oke tidak ulangi A eh nyala-nyalakan luar besar A B C D E F G H I J K L M N oh saya perbesar dulu ya tulisannya biar pemirsa kelihatan dan saya rubah menjadi ukuran berapa tuh 36 A A ya kelihatannya kurang gede kurang gede kita perbesar lagi ah November 775 A A B C D E F G H I J K L M N O P K R S T U V W X Y Z oke oke sekarang 01.345 ya dan seterusnya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya 10 iya good ini Windows ya berfungsi cuman agak lama munculnya ini komputernya laptopnya lemot kita pakai coba roh kecil A B C D E F G H I J K L M N O P G R S T U P W X Y Z ya 1 2 3 4 6 7 8 9 10 oke lanjut setelah kontrol cut dengan copy kita block ya kontrol X kontrol V ya bisa naik turun oke naik turun bisa turun ya bisa ya oke kita kanan kiri ya bisa oke ya kita sambil pencet shift kanan ya bisa kiri bisa oke garis miring ini ini apa nih ya ini dia kok jadi tanda ini ya coba udah seru ya bisa ya ya ini backslash nya kok jadi begini mungkin jadinya saya salah ya pemirsa kita lanjut dengan tanda seru ya ini sepertinya tanda alpha ini kebalik dengan ini ya nah kalau saya tekan shift ini ini kebalik ya titik koma ada kutip ya titik koma bagi ya ya lah ini tanda kutip 2 kebalik jadi add sedangkan add jadi kutip 2 ya gak apa-apa lah ya ini dari sananya ini sama ini kebalik ya bangirsa ya sudahlah sudah lelah lelah juga masangnya ya ini dari tokonya sepertinya masih ada juga yang kebalik atau mungkin dari sistemnya ya kurang tahu ya nanti yang penting 1 2 3 4 sampai 10 nya dan A sampai Z sudah berfungsi normal untuk tanda yang lain underscore plus ya sama dengan ya kurung ya tutup kurung yang ini ya sesuai backslash backslash jadi crash sedangkan crash jadi apa nih tanda F strip ya untuk perbesar perkecil ini mute perkecil suara besar suara bagus ini tanda mic tanda tembok tembok ya kunci bisa kita masuk lagi tanda ini untuk monitor ya cerah dan gelap berfungsi oke print screen tetap kita paste disini nah bisa oke ya pemirsa untuk semuanya sudah berfungsi ya hampir 100% hanya ini tadi tanda kutip 2 ya jadi jadi apa tanda crash ini jadi ad ya sedangkan ad jadi tanda kutip 2 nah lalu untuk ini backslash jadi tanda apa namanya ini crash ya sedangkan crash jadi F strip kalau dollar bisa persen bisa kutip ke atas bisa dan bisa bintang bisa buka kurung tutup kurung oke kutip alternatif ya ini oke F4 nyambung enggak coba ya berarti close ya ini mungkin sedang tidak fungsinya ya oke langsung saja misalnya copy copy tembok dulu c c saya klik disini c c ya bisa cut di cut saya block lagi apa ini kita close kita cut kita paste lagi nah bisa berarti hanya itu tadi ya ada tiga tiga point oh ya kalau yang ini oh empat ini tanda i ini jadi tanda apa nih lambang hatrib baja hitam yang lambang tater hingga terus untuk backslash jadi crash tanda kutip 2 jadi add ini bisa dibalik ya kalau kita nanti kesusahan ya pokoknya jadi ini lalu untuk crash jadi ini berarti untuk ini hilang ya fungsi ini backslash dan strip ini enggak ada kalau untuk garis miring ini ada tanda tanya normal oke tanda lebih besar lebih kecil bisa nah pemirsa baik eh itu saja eh apa tutorial cara mengganti keyboard pada laptop Lenovo ya ide ide pad 10 11 10 semoga bermanfaat jangan lupa subscribe nya comment like and share sampai ketemu lagi di video berikutnya ya ini Alhamdulillah untuk power sudah bisa jadi eh pada intinya ini sudah berfungsi ya cuman eh mungkin ini keyboardnya dari sananya masih ya ada rusak sedikit eh hanya empat empat tapi tidak terlalu berfungsi eh penting ya karena yang poin 1 sampai 10 A sampai Z itu sudah bisa semua baik pemirsa sekian dulu sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bye